Kalau aku diperbaikin, katanya ngerti sama agama. Setraan mulu sih hidupnya. Kuketekin nih. Lama-lama gue emosi. Rame Nikita Mirzani terus serang Pak Imbong. Ragukan permintaan maaf sang artis. Pak Imbong dan Paula Verhoeven bereaksi keras. Perlakuan Nagita Slavina ikut jadi sorotan. Itu yang kalau buat aku sih intinya yang penting. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Ya Allah, sekejap itu manusia loh. Sekejap itu loh manusia yang kalian bangga-banggakan, yang disebut dermawan. Pakai nih otaknya, tahu nggak? Pasca viralnya video Pak Imbong yang memarahi seorang kakek tua hingga menyebutnya pengemis. Nama Pak Imbong masih terus jadi perbincangan publik. Bahkan tak sedikit pula yang menghujani sang artis dengan komentar-komentar pedas di akun media sosialnya. Tak hanya warganet artis kontroversial Nikita Mirzani pun bak berada di barisan pertama yang mengkritik kerasi Pak Imbong tersebut. Di unggahannya, Niki terlihat menyindir seseorang di duka Baim Wong. Wanita 35 tahun itu menyindir agar seseorang tersebut memperbaiki ahlaknya. Niki juga menyinggung tentang mengerti agama hingga menyebut pencitraan. Ya salah manusia mas, tidak mau terlihat buruk di dalam manusia. Maunya selalu terlihat baik dan benar. Keterahan mulu sih hidupnya. Ini gituin, ini orang tua kakek-kakek. Kakek-kakek penjual jus ama. Kalian kan ngerti agama semua tuh. Mana? Kok kalian? Diam aja. Ya pasca viralnya video tersebut, Baim Wong memang sudah mengakui kesalahannya. Bahkan melalui akun media sosialnya, Baim meminta maaf untuk kakek suhut. Tak cuma itu, Baim bahkan berniat untuk menemuinya. Alih-alih meredah, hojehan Niki pun makin menjadi. Ditemui awak media dan disinggung tentang permintaan maaf Baim. Niki memiliki jawaban mengejutkan. Ibu tiga anak itu meragukan permintaan maaf dari Baim. Ia berpendapat permintaan maaf tersebut karena terhibit dan bisa cari tak ikhlas. Dengan pedas Niki menyatakan 100% ragu. Karena ia mengaku tahu benar sifatnya. Bahkan Niki mengklaim setengah dari krunya, bekas dari kru Baim. Setelah itu kalau sudah dalam keadaan terhimpir, baru minta maaf. Orang pun mungkin tidak ikhlas. Kita kan tidak pernah tahu bahwa orang-orang manusia. Karena saya tahu dia ya, ini kalau saya total 100% ragu. Sebelumnya, istri Baim, Paula Verhoeven, ikut pasang badan belasang suami. Paula mengingatkan agar jangan menjadi orang pembenci dan belajar menjadi pemaaf. Melihat unggahan Paula, Baim pun merasa terharu. Sahabat Rafi Ahmad itu mengaku demi Allah tak membenci orang-orang yang membenci dirinya. Ayah dua anak tersebut menganggap masalahnya kini menjadi pembelajaran untuk langkah ke depannya. Namun bukan Nikita Mirzani jika tak terus berkuar-kuar. Melalui akun media sosialnya ia kemali menyinggu seseorang diduga Baim. Ia menyindir seseorang munafik dan bawa-bawa nama Tuhan. Padahal aslinya tak baik. Niki juga menyebut orang tersebut suka pencitraan serta penipu. Niki juga mengajak netizen Indonesia agar tak mudah dibodoh-bodoh dengan tayangan pencitraan. Sementara itu di tengah ramainya berita Baim Buong dengan sang kakek, video Nagita Slavina kembali viral. Ya terlihat Nagita berada di sebuah pasar dan memberikan bantuan untuk seorang nenek penjual perabotan. Namun yang menjadi sorotan yakni sikap Nagita yang tuai bujian. Meski kaya raya hingga disebut sultan, Nagita taksikan berbaur dengan warga hingga memeluk sang nenek yang menangis terharu. Banyak warganet yang memuji sikap Nagita dan salut serta ikut terharu. Sikap Nagita Slavina yang santun memang kerap menjadi sorotan. Seperti saat bertamu ke rumah salah satu sahabat gigi yakni Denny Jagur. Kala itu gigi terlihat melepaskan sendal. Bahkan gigi juga terlihat duduk di bawah saat bertamu ke kamar Fena Melinda. Tak sedikit yang salut dengan adab bertamu Nagita Slavina meski kaya raya. Jangan lupa subscribe